Perang Padri adalah gerakan sosial dan keagamaan yang bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari pengaruh adat dan budaya Minangkabau. Perang Padri berlangsung selama 41 tahun, dari 1803 hingga 1844, dan melibatkan berbagai pihak, seperti kaum adat, kerajaan-kerajaan di Sumatera, dan tentu saja, Belanda. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin Perang Padri yang berperan penting dalam perlawanan melawan penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Pada 15 November 1825, Belanda mengirimkan utusan bernama Hendrik Merkus de Kock, seorang jenderal dan gubernur jenderal Hindia Belanda, untuk bernegosiasi dengan Tuanku Imam Bonjol. Perundingan dama ini berlangsung dengan alot dan alot. Belanda menawarkan beberapa syarat, seperti pengakuan kedaulatan Belanda, penghentian perlawanan, pembayaran ganti rugi, dan penyerahan senjata. Tuanku Imam Bonjol menolak syarat-syarat tersebut, karena ia merasa bahwa Perang Padri adalah perjuangan untuk membela agama dan tanah air. Ia hanya bersedia untuk mengakui Belanda sebagai penguasa wilayah pantai, tetapi tidak untuk wilayah pedalaman. Perundingan dama ini akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Setelah perundingan gagal, Belanda memutuskan untuk menyerang pasukan Tuanku Imam Bonjol. Pada 1837, Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol dan memenjarakannya di Benteng Rotterdam, Padang. Perang Padri sendiri baru berakhir pada 1845, setelah Belanda berhasil mengalahkan pasukan Padri. Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Pulau Ambon pada 1859, dan meninggal dunia pada 1864. Meskipun perundingan damai antara Tuanku Imam Bonjol dan Belanda pada 1825 gagal mencapai kesepakatan, namun perjuangan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya telah memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa depan.